Wanita yang terlihat sempurna di mata dunia, tapi dilaknat oleh Allah. Apakah kita salah satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Seperti yang kita ketahui, banyak ladang pahala yang bisa didapatkan dengan menjadi seorang wanita, mulai dari menjadi pribadi muslimah yang baik sebagai istri, hingga sebagai ibu yang merawat keluarganya. Namun, tahukah kamu ada pula wanita-wanita yang akan dilaknat oleh Allah meskipun mereka seorang muslimah? Ya, dalam hadis disebutkan, ada 10 tipe wanita yang akan mendapat laknat Allah karena tingkah lakunya sendiri. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bertato atau mentato. Banyak yang mentato atau bertato supaya terlihat keren dan elegan. Namun, kegiatan ini sangat dicela oleh Allah. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato maupun yang meminta ditato. Hal ini berlaku juga untuk pria. Orang-orang yang mentato dirinya akan mendapat laknat Allah. Kedua, menghina sahabat Nabi. Beberapa wanita bahkan mencaci Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, Jika kalian melihat orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah laknat Allah atas keburukan kalian. Ketiga, mengubah ciptaan Allah. Sering kita melihat banyak wanita menghabiskan uang untuk mengubah bagian tubuhnya, baik dengan operasi plastik maupun menghilangkan bulu wajah. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang menghilangkan bulu di wajah. Hadis riwayat Bukhari menegaskan larangan ini. Keempat, meregangkan gigi. Meregangkan gigi sangat sering dilakukan supaya terlihat cantik dan menarik. Ternyata, hal ini termasuk dilarang oleh Allah. Rasulullah bersabda, Orang yang meregangkan giginya akan mendapat laknat dari Allah. Kelima, Menyambung rambut baik menyambung rambut dengan rambut asli maupun memakai wig, semuanya dilarang. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, Menyukai sesama jenis. Belakangan ini, masalah LGBT menjadi sorotan. Sebagai muslim yang taat, kita harus menjauhi perbuatan ini. Rasulullah menyebut dua kali laknat bagi orang-orang yang melakukan ini. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum luth. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, Pelaku riba. Riba merupakan hal berbahaya. Meskipun terlihat menguntungkan, ini sebenarnya penghancur perekonomian. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang memakan, memberi, menjadi saksi, dan mencatat riba. Kedelapan, Menyuap dan menerima. Suap menyuap dan menerima suap merupakan tindakan tercelah. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Kesembilan, Menyerupai laki-laki. Banyak wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari pakaian maupun gaya rambut. Rasulullah bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Kesepuluh, Berpakaian ketat dan mengumbar aurat. Di zaman sekarang, banyak wanita yang berpakaian ketat dan mengumbar aurat. Ini sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah bersabda, Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Hadis riwayat Muslim. Itulah sepuluh tingkah laku wanita yang dijamin masuk neraka. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.